Sekarang sebagai PC, di mana komputer akhirnya bisa dimiliki oleh setiap orang dan bisa ditaruh di atas meja. Kemudian muncul laptop, komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Dan hari ini, komputer bisa masuk di saku kalian dalam bentuk smartphone. Mengapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena transistor, komponen utama dari komputer, ukurannya terus mengecil. Dari transistor jadul yang bentuknya tabung, ganti ke komponen elektronik yang lebih kecil. Dan terus mengecil, sampai ditemukannya teknologi semi-konduktor, yang membuat transistor ukurannya bisa lebih kecil dari diameter rambut manusia. Sehingga chip dalam smartphone kalian, yang ukurannya tidak lebih besar dari ibu jari, bisa berisi miliaran transistor. Gordon Moore, pendiri Intel, di tahun 1965 sudah meramalkan bahwa ukuran transistor dalam prosesor akan terus mengecil dua kalinya setiap tahun. Ramalan ini kemudian dikenal dengan hukum Moore, dan ramalannya terbukti. Hari ini, ukuran transistor sudah mencapai 5 nanometer, hampir sekecil DNA manusia. DNA manusia diameternya 2 nanometer, seperti yang ada dalam chip A14 miliknya iPhone 12.